Al-Fatihah Al-Fatihah Kalau sudah berdoa Tidak dikaburkan Allah Jangan sangka buruk Berarti apa yang Bapak minta tidak baik? Daftar polisi Sudah lari tiap hari Pusat tiap hari Perut sudah kecil Daftar tidak mulus Berarti bukan polisi yang baik buat kau Sudah daftar kiri kanan Pada negeri Sudah kursus Sudah ikut salat kahajut Sudah bertolak bala Sudah bersilaturani Tidak terpilih Berarti bukan disitu yang baik Allah tahu mana yang baik Saya 2014 Ikut piluan di Makassar Pak Sepuluh pasang calon Kalah Tidak cuma yang menang lebih banyak suaranya Tentu saya kalah Tapi ternyata Allah tahu 2014 bukan disitu yang terbaik buat kau dasar Kalau kau cuma jadi wali kota Kau cuma di Makassar Jabu dalam kandang Kau jadi ustaz kandang Terbiling kemana-mana Sampai ke merahim Sampai ke Sebelum-sebelum Sebelum Ya kabar deh Api Ini bubis Alhamdulillah Saya daftar tentara Tidak lulus Kenapa? Ceper Tidak cukup tinggi ku Saya protes Ya Allah Kenapa kau tidak jadikan setengkara Saya mau bela agama Allah Eh Saya tidak lulus Kalian saya lulus Jadi Polisi Sekarang dia sudah satu bunga disini Polda sumbar Di Polda sumbar dia tugas Reserse Pakai barit merah Saya lulus jadi ustaz Pakai barit putih Tapi Alhamdulillah Dengan barit putih saya pakai Mulai barit hitam sampai barit merah Saya caram baik kau semua Terima kasih yang terbaik Bapak-bapak Kepala dinas Pegawai Jangan nyoboh Kalian nyoboh Maka selama kalian makan itu gajimu Cepat pegawai Selama itu makan uang haram Termasuk uang pensiunmu Maka namanya berdoa kepada Allah Minta doang kepada Allah Saya sudah berdoa ustaz Kenapa doaku tidak dikebulkan Karena bapak berdoa Bapak tidak tahu apa yang bapak baca Bapak-bapak Bapak Mau saya ajarkan doa gampang masuk surga Mau Mau Ini dengar baik-baik Ayo ikut Supaya Hisapnya diayuran gampang masuk Dan tidak diberatkan masuk surga Dibudahkan Ini doanya Bismillah Bismillah Allahumma Bapak-bapak 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 Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Boleh Bakar Boleh bapak berdoa begini Ya Allah Engkau sudah tahu apa yang kumau Kamu Selesai Jadi ketika bapak-bapak ada masalah Berdoa kepada Allah Adakah manusia yang tidak ada masalahnya disini Ada Semua punya masalah Ini muka-muka Bapak-bapak 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 Yang paling banyak masalahnya di tempat ini Ada dua orang Bupati Merangin Dan Bupati Gulu Iya toh Maka ketika ada masalah Berdoa Sudah berdoa Tidak dikasih Sangka baik Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan nyogok Ya Pegawai-pegawai negeri Kerja aja dengan baik Dua sosok beliau yang ada di tengah-tengah kita Saya yakin bisa tahu Mana pegawai saya yang cerdas Mana yang layak Mana yang tidak Bisa ditahu Nah banyak lagi macam-macam muka Pada saat itu Dan seluruh barang-barang yang pernah kita ambil ketika itu Disuruh pikul sambil menunggu panggilan Bayangkan Pak Bapak yang pernah ngambil tanahnya tetangga Bikin pagar Dia serobot setengah meter Yang setengah meter Itu nanti Bapak disuruh pikul sambil menunggu giliran Bapak-bapak pegawai Yang pernah ngambil Komputer Meja Apalagi kalau rumah pindah kepala dinas Terjadi pergantian upati Rumah dinas Biap horden hilang semua Piring hilang semua Kerjasama dengan kepala bagian umum Untuk pengadaan Ini nanti keliahan Di Padang Masar disuruh pikul semua barang yang pernah kau ambil Maka lewatlah pegawai kita Oh Tantas hilang gondeng Ternyata Bapak yang menggunak Dan pada saat itu kata Nabi Allah sediakan suatu ruangan Yang dimana ruangan itu Diberikan keistimewaan Maka di dalam ruangan itu Ada tujuh golongan orang yang dilindungi Tujuh golongan orang yang dilindungi Satu diantara tujuh yang dilindungi itu kata Nabi Imamun adil Pemimpin yang adil Kita bergantung Mudah-mudahan dua bupati di tempat ini Masuk dalam golongan pemimpin yang adil Bupati merangin Bupati bunga Mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil Ini penting Kalau pemimpin adil InsyaAllah Rakyat akan sejahtera Saya masih contoh Namanya pemimpin dalam Islam Bawasan Nabi lah Terlalu tinggi tingkatannya Manusia biasa seperti kita Umar bin Hattab Itu Umar bin Hattab Salah satu manusia Yang dijamin oleh Nabi Sepuluh Nahabat saya Pasti masuk serga Tanpa kesat Satu diantaranya Umar bin Hattab Kenapa Umar menjadi pemimpin yang adil Onar Usar Internet Satu Sel Satu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton